Let's go, kita sekarang mau pergi ke Kraton Kesepuhan Gojek ada di Cirebon Tau di demo juga nih Sampai jumpa di video selanjutnya Udah berapa lama sih Pak online di Cirebon? Udah dari julia Kemarin seperti di demo itu di Razia menyeramkan Iya Ada korban gak Pak? Korban sih gak ada ya Kalo dulu di awal-awal Jakarta Padung juga sama Ada-ada online masih depo dulu Padahal santai aja ya Recepud udah yang atur Padahal lu akali aja lu online bisa, takalan bisa Bumbu Iya Bumbu itu Kalo malah sih jadi takalan aja Betul lah Pemikirannya semikit Sebelumnya Pemikirannya semikit Pemikirannya semak Pemikirannya semestang Pemikirannya semake Pemikirannya semak Jadi gue masuknya ke Bitu Pelatang-Pesekuonya lewat sisi gerbang yang lainnya. Kita lihat nih, lezat pasar-pasar. Katanya hari ini ada acara meludan yang sangat bagus sekali. Terima kasih telah menonton! Betulnya beda nih lewat sekitaran wilayah perkabungan ya. Kasar sih sebenarnya mas, tapi kita nikmati saja. Ini gue gak tau nih ya, lewat pintu mana. Tapi gue udah masuk ak juga akhirnya. Setu hinggil. Ini peninggalan. Batu-batunya anggap memukau sekali. Tiketnya Rp15.000. Buat weekend ya, Mbak? Iya. Kalau weekday berapa? Sama-sama. Sama. Kalau bawa turis? Turis beda harganya. Berapa? Rp20.000. Wah, pasti terjangkau lah ya harganya ya. Yuk, let's go! Sobeknya, Mbak? Enggak. Biar tidak bisa dijual lagi. Gimana? Wee! Di sini. Dia ada bersama? Enggak, gue main-main aja sendiri. Ya, temu-temen. Tuh, ini udah disampai di depannya Kraton. Cukup bersih kalau di dalamnya ya. Nah, biasanya kalau udah sampai ke Kesultanan Kesepuan Cirebon, Belum lengkap kalau tidak berfoto di depannya. Dua simbol macan. Itu harimau putih ya. Cantik sekali. Ini lagi ada apa sih? Nari. Nari. Lomba. Dari SMP mana ini? SMP 1. Saya dari SMP 1. SMP 1. Wih. Halo. Halo. Memu anak-anak SMP Cirebon. SMA 1 Cirebon kan? SMP. 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 Suka dengerin apa? Pilar? Radionya nuansa. Iya. Betul? Boong. 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 Nereka bukan pendengar radio. Mereka penipu. No. Tidak. 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 Ya ini. Hello. Tidak. Jangan lupa ya subscribe channelnya Om-nya. Enggak. Gusaan kan menurut. Anak jaman now. Di sini syuting lagi syuting. Oh iya bocor. Ayo. Gak boleh lagi syuting. Kita Sam ikutin mereka aja. Kemana lagi sih? Gue gak tau kemana. Eh di dalamnya ada apa sih? Di dalam katanya ada buk bacem. Jadi tuh di situ tuh pintunya direndem dulu sebelum dibikin pintu. Serius. Direndem di lumpur supaya antirayam. Iya. Jadi ini di dalam. Dalam lemari. Boong. Di dalam yuk. Ayo. Mayan nih jadi berteman dengan anak-anak SMP1 Cirebon. Keren. Ah. Asyidu gue. Dari Jakarta. Bandung. Lagi iseng main ke sini. Iseng doang ya banyak orang? Iseng. Iseng doang ya? Tiba-tiba nyasar kesini. Gue juga gak tau. Naik Gojek nyasar. Subscribe nih Om. Langsung Om. Cerita City Pot. Oke. Tapi gue gak tau juga ngeditnya kapan. Gue juga gak tau. Tuh. Tuh. Terus di dalam sama adek-adeknya. Caranya kalian mau lihat dari sapinnya aja itu. Bisa dari sapin aja. Ui. Boleh naik? Boleh kan. Ini katanya tempat Sultan untuk apa? Bagi istirahat. Ini rumahnya Sultan kalau itu tempat adek-adeknya. Oh ini rumah Sultan buat istirahat. makan siang, ngumpul itu rumah adek-adeknya kamu pernah diundang sultan gak? enggak, tapi waktu itu waktu adeknya nikah eh waktu siapanya nikah anaknya sultan nikah nikahnya itu dibuka ini kan ini gak boleh dibuka, waktu itu ada yang nikah dibuka aku ketemu sultan sekali sultan jordi adeknya tuh mas jordi oh itu ini apa dalemnya? tugas apa? boleh masuk gak ini? boleh boleh ini apa? ini adalah tempat-tempat dalamnya tempat adeknya sultan tinggal kalau jaman dulu tuh kalau gak salah kalau mau ketemu sama sultan anaknya pun mesti lapor dulu kalau sekarang mungkin udah gak kali ya nah ini yang unik adalah peningkatan jaman dulu nih teh botol sastro harusnya gak ada di dalem ya sayang, branding kok di dalem hari minggu mainnya beruntungan bertemu dengan wali kota kota Cerebon jadi tawali ya 2019 semakin bertekad ini apa nih? bangsal pagelaran disini biasanya kalau ada seni-seni ya baru main disini kan setunjukan nari, lu bisa nari gak? bisa, nari topeng kan topeng, kan nari apa itu? gak bener bisa nari topeng topeng ini yang miris ya disuruh anak muda cinta museum tempat-tempat bersejarah tapi tetep aja masuknya bayar bayar harusnya harusnya udah ada bantuan dari pemerintah dong gak ada PBD untuk penjagaustaria sekarang suruh anak muda museum main ke tempat bersejarah tapi semuanya udah komersil jadi bagaimana pengalamannya bermain-main ke kesepuhan saya sangat senang main kesini karena disini ada telkomsel 4G hehehe jadi siapa lebih mengetahui telkomsel jalan-jalan kita kuliner dulu di bahso mas kemet nah wak sedang saya main campur nambah esen marisa wak wak gulet dikit wawah kan gulet gulet lumayan lah ya harganya masih terjangkau lihat dari ini patruat yang enak nih oke untung kan saya model bukan ngamen jadi boleh masuk terus kita nikmati mie ayamnya tuh mie ayamnya sudah ada jadi kita nikmati dulu ya kita nikmati dulu mie ayamnya biar tetap setelah kita isi perut setelah kita isi perut dengan taso rudal mie ayam kita langsung mencari apa sih yang seru di acara muludan ini selain pasar malamnya ini 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 main-mainannya dari tadi gue nyariin bunyi apa ternyata bunyi kalau udah tahu kalau udah tahu kalau udah naik ya ini yang dapat jahkanya ayah karan 2400 di atas ya pegangan Ganteng Kita masih di Mulu Dantian Ganteng Ganteng Itu yang pacaran ketahuan orang tuanya disentuhin mukanya Ganteng Ganteng Nyari sneakers Yang untuk Kita yang tidak berbajet bisa kesini Ganteng Di dalam lebih banyak ya Jadi belanja sepatu juga bisa Semuanya keser malam Memangnya juga untuk Hiburan rakyat ya Jadi semuanya harganya mesti terjangkau Nah ya Kalau malam naik beca Nah ini adalah Suasana siangnya gue naik beca Di kota Cerebon Dari Sultan Kraton Kesepuhan Menuju ke Stasiun Kejaksan Cerebon Siapa Pada Siapa Se Bibuk Yes, akhirnya pertolongan gue di Cirebon Sampai disini dulu Sekarang kita mau comeback Back Balik ke reality Ini bisa libur sih ya Kita kembali ke Jakarta Naik kereta lagi Sampai berjumpa di vlog gue selanjutnya Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada